Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama aku Savana Putri. Seperti biasa, kali ini aku mau bagiin info lagi mengenai beasiswa buat kalian. Dan beasiswa kali ini yaitu beasiswa generasi lestari untuk lulusan SMA-SMK sederajat di tahun 2021 dan 2022. Oke, kita langsung aja mulai ke videonya. Oke, jadi guys, beasiswa generasi lestari atau Gen L ini merupakan program beasiswa dari BPR Lestari untuk membantu biaya perkuliahan bagi kalian mahasiswa atau mahasiswa baru yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Nah, ada beberapa mitra beasiswa generasi lestari ini. Dan di sini ada tujuh universitas mitra, yakni yang pertama Universitas Udayana, Universitas Triatma Mulia Kampus Akubang, Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Erlangga, Universitas Gajah Mada, lalu ada Institut Teknologi Bandung. Nah, jadi apa aja sih cakupan biaya sesuanya? Nah, yang pertama itu ada biaya SPP atau UKT sesuai dengan fakultas masing-masing, lalu ada biaya wisuda sesuai dengan fakultas masing-masing, lalu ada kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan seminar dari BPR Lestari, dan yang terakhir itu kalian juga akan mendapatkan living cost. Nah, kalian harus memenuhi persyaratan dari beasiswa ini kalau kalian mau lolos dalam beasiswa ini. Persyaratannya, pertama merupakan lulusan SMA atau SMK atau sederhajat tahun 2021 atau yang akan lulus di tahun 2022 ini yang berdomisili di wilayah Bali dan juga Jawa. Yang kedua, diterima sebagai mahasiswa pada salah satu dari tujuh universitas mitra yang aku sebutkan tadi. Lalu yang ketiga, berprestasi di bidang akademik dan juga non-akademik, dan pendaftaran ini bisa dilakukan pada saat kalian kelas 12 SMA atau SMK. Untuk berkas dokumen yang harus kalian siapkan itu berupa soft copy aja, pertama kalian harus menyiapkan fotokopi KTP dan juga KK, lalu foto berwarna setengah badan ya, kayak pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar aja. Lalu yang kedua, fotokopi transkrip nilai yang telah dilegalisir baik NEM dan juga STPB atau surat keterangan lulus. Lalu yang kedua, fotokopi rapot SMA atau SMK kelas 1, kelas 2, dan juga kelas 3 yang sudah dilegalisir. Lalu fotokopi sertifikat penghargaan yang pernah kalian raih, fotokopi slip gaji orang tua 3 bulan terakhir, dan kalau orang tua kalian tidak punya slip gaji, bisa membuat surat keterangan yang menyatakan jumlah pendapatan setiap bulannya dan ditandatangani oleh orang tua. Lalu yang keenam itu ada fotokopi rekening pembayaran listrik atau air atau telepon 3 bulan terakhir. Nah, kalau kalian berminat untuk daftar beasiswa ini, jadi kalian bisa melakukan pendaftaran secara online melalui website ini atau kalian bisa cek di description box aku. Lalu kalian itu bisa buat akun terlebih dahulu dengan mengisi data-data yang diminta, lalu kalian buka email yang sudah didaftarkan, lalu klik link aktifasi. Selanjutnya, kalian itu harus melengkapi pendaftaran dengan mengisi data diri kalian dan upload berkes yang udah aku sebutkan tadi. Dan untuk batas waktu pendaftaran itu sampai dengan tanggal 22 April 2022. Dan untuk tahapan seleksinya itu berupa tes tryout, seleksi berkas, tahap wawancara, dilanjutkan pengukuhan generasi lesari BATS-12. Oke guys, jadi kalau ada yang ingin ditanyakan mengenai beasiswa ini, kalian bisa langsung aja hubungi kontak resminya di kontak ini. Oke, jadi buat kalian, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa langsung aja like, komen, share, dan subscribe ke channel ini. Buat kalian, semangat puasanya, semoga lolos dalam beasiswanya, dan sampai jumpa di video berikutnya.